kebanyakan sih lukisan tempat saya itu mengangkat tema tari-taria dulunya di sisi utara ini di Setra dalam Kuri ada sebuah wantilan ya di sana tuh tempat pementasan seni-seni tari hampir setiap dua hari sekali ada pementasan seni tari zaman dulu enggak ada gadget TV aja jarang ya hiburan orang itu kesana sebelah utara tempat saya kebanyakan Pak Jujul kira-kira 25 persen kasnya Pak Jujul ada jauh Lego baris dari baris terus berpikir yang di belakang panggung yang bikin seniman-seniman tempat saya ini sangat merefleksikan kebudayaan kita yang ada di daerah tempat saya klasik selamat menikmati sebelum wayan Jujul seniman-seniman dari seteba saya itu sudah menampilkan obyek-obyek penari detail ukirannya juga saya lihat tetap ada nah cuman begitu kalau mahkum Jujul mulai berkarya itu kelihatan sekali obyek penarinya itu sangat menonjol yang familiar didengar itu lukisan Bali belum mengenal gaya ini saya ini baru-baru juga tahu bahwa saya ini lukis gaya-gaya teba saya cari perbandingan di luar di luar daerah, luar desa seperti di taman, kutuh ternyata teba saya itu punya khas sendiri yang dipengaruhi oleh guru besarnya disini Kak Jujul ya atau wayan Jujul ya ada kan kalau kita menonton tarian kita coba angkat ke lukisan biasanya memang begitu dari guru mungkin begitu senang Pak Jujul itu memangnya diangkat ke lukisan juga dari legong banyak juga dulu kan disini ada celan arang banyak tiap 6 bulan itu ada pasti itu yang pertama kalau lukisan gaya teba saya dengan gaya daerah lainnya memang ada perbedaan meskipun sebetulnya tidak signifikan ya cuman para kolektor pencinta seni yang datang ke teba saya ini dia bilang memang seni lukis teba saya style itu memberikan sesuatu yang baru buat mereka karena kalau di teba saya ini kelihatan sekali mimik kedua detail ukiran sama warnanya sangat klasik juga keindahan kejentikan tangan-tangan penari liuknya penari gaya teba saya lebih mengutamakan obyek utama di ruang di belakang itu tidak begitu ditonjolkan lagi dari segi ornamen ukiran kami itu kadang-kadang ada upacara ngaben dalam upacara ngaben inilah masuk ornamen-ornamen ukiran itu untuk menghiasi badai misalnya kalau zaman masih adanya Kak Jujul seket pasti Kak Jujul sehingga kan secara tidak langsung seket dari Kak Jujul itu kita ikuti itu yang menyebabkan sangat kental pengaruhnya dari gayanya Kak Jujul tentang ornamen-ornamen kita tetap mempunyai visi untuk memamerkan karya-karya semua teman-teman seniman dari teba saya ini itu sebetulnya karena saat yang bangganya karya-karya teman-teman seniman di teba saya sangat merefleksikan kebudayaan kita yang ada di daerah teba saya ini sama-sama bekerja ada tempat di sini kerja dulu juga begitu Jujulnya juga begitu kerja di sana belajar banyak kumpulnya di sini karena saya senang ramai-ramai itu kerja sebisanya membantu kan bantu masih bisa melukis ya melukis terus kalau jadi murid itu kan bagaimana gurunya kan kita tidak harus sama persis bahkan kita harus berusaha biar meneguhi guru mungkin perkembangan zaman itu perubahan itu selalu ada tapi perubahan itu agar tidak lepas dari gaya kami di sini di tiga saya gaya lukisan kami di tiga saya pasti akan banyak tumbuh lagi yang muda-muda yang bisa mempertahankan style teba saya ini karena setiap generasi selalu ada banyak sedikitnya memang susah kita cuma saya yakin pasti ada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati